Halo sahabat youtube apa kabar kalian semua semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja sehat walafiat amin nyarobal alamin Jumpa kembali bersama saya di channelnya Hairul Hatte Nah buat temanku semua yang masih bingung gimana caranya membuat subtitle tanpa harus capek-capek ketik manual Nah mungkin video ini sangat cocok untuk temanku semua untuk ditonton karena video ini beris tentang cara membuat subtitle secara otomatis di youtube Jadi kita tidak usah capek-capek mengetik secara manual tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu subtitle Jadi teman-teman subtitle itu adalah sebuah terjemahan bahasa yang memungkinkan untuk para penonton memilih bahasa yang mereka gunakan Semisalkan video kita itu dibuat menggunakan bahasa Indonesia dan kita mendapatkan penonton dari luar negeri yang menggunakan bahasa Inggris Nah agar orang tersebut bisa memahami apa yang kita ucapkan kita cukup menambahkan subtitle atau terjemahan pada video tersebut Nah subtitle tersebut bakalan muncul pada videonya jika orang tersebut memilih bahasa yang mereka gunakan Semisalkan bahasa Inggris nanti subtitle tersebut akan muncul pada video tersebut Nah semisalkan teman-teman ini teman-teman subtitlenya sudah muncul Oke tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya Tapi sebelum itu buat temanku semua yang belum menekan tombol subscribe-nya Tidak ada salahnya buat temanku semua untuk menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya Agar nanti kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini Oke langsung saja kita meluncur ke tutorialnya Ini kita masuk menggunakan aplikasi google chrome Seperti biasa kalian tekan titik 3 yang ada di atas Lalu kalian centang situs desktopnya agar nanti tampilannya seperti di komputer Setelah itu di icon pencarian kalian ketikan www.studio.youtube.com www.studio.youtube.com Setelah itu kita masuk Menunggu sebentar Lalu kalian pilih bagian login youtube studio yang paling atas Menunggu sebentar Oke sekarang kita sudah masuk di halaman pertama dari dashboard youtube Kurang lebihnya begini tampilan awalnya Setelah itu teman-teman disini di bagian samping ada beberapa icon Disini kita masuk di bagian icon gambar keyboard ini atau papan tulis Oke kita masuk Menunggu sebentar teman-teman Setelah itu disini teman-teman Kita pilih video mana Yang nantinya akan kita kasih subtitle atau terjemahan pada videonya Oke sebagai contoh disini saya pilih video Yaitu cara menyembunyikan jumlah subscriber Dan untuk cara sendiri kalian tekan saja bagian judul videonya Menunggu sebentar teman-teman Nah disini teman-teman untuk subtitle bahasa Indonesia itu sudah terbuat secara otomatis ya teman-teman Dan disini jika kita ingin menambahkan sebuah subtitle atau terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa lain Disini kalian tinggal pilih saja yaitu tambahkan bahasa yang ada di bawah Menunggu sebentar Oke disini sebagai contoh saya pilih bahasa Inggris Saya mau menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris Oke disini kita pilih bahasa Inggris Karena bahasa Inggris sangat mudah dipahami oleh orang berbagai negara Walaupun saya tidak bisa berbahasa Inggris Oke Nah disini teman-teman Di bagian subtitle bahasa Indonesia Kalian pilih bagian salin dan edit Disini teman-teman kita bisa mengedit ulang Yang takutnya apa yang kita ucapan itu tidak sesuai dengan sebuah terjemahannya Oke disini kita bisa edit Yang mana yang sekiranya salah ya teman-teman Disini kita bisa edit terlebih dahulu Nah jika sudah mengeditnya dan sudah yakin apa yang kita ucapan itu Sudah pas dengan terjemahannya Disini kalian tekan bagian publikasikan Nah disini teman-teman Untuk menambahkan sebuah terjemahan Dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris Itu sangat mudah karena kita cukup Translate otomatis saja Dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris Oke disini kalian tekan saja bagian subtitle bahasa Inggrisnya Oke disini kalian tekan bagian tambahkan Menunggu sebentar teman-teman Nah ada nih teman-teman terjemahkan otomatis Jadi kita tidak usah capek-capek untuk mengetik secara manual Karena jika kita ingin mengetik subtitle secara manual Itu sangat membutuhkan waktu ya teman-teman Jadi disini kita cukup dengan translate otomatis saja Dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris Oke disini kalian tekan saja bagian terjemahkan otomatis Nah secara otomatis subtitle ini sudah terbuat ya teman-teman Oke teman-teman disini Nanti teman-teman subtitle tersebut akan muncul di bagian video Walaupun video kali ini terbuat menggunakan bahasa Indonesia Nantinya di bagian video tersebut akan ada terjemahan Dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya teman-teman Oke disini kalian tekan bagian publikasikan Menunggu sebentar teman-teman Nah oke teman-teman Subtitle bahasa Inggris sudah terbuat secara otomatis Nah oke teman-teman cukup sekian tutorial kali ini Semoga videonya bisa bermanfaat buat teman-teman Dan jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video maupun ucapan Saya minta maaf karena disini saya juga masih belajar Oke teman-teman tunggu video selanjutnya dari channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!